Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sehat Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurati ayunina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin yang sama kita hormati para alim, para ulama, para kiai, para asatis, guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur sehat badan sehingga barokah ilmunya melimpah untuk kita semua insyaallah yang sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala anak menantu, cucu seluruh keturunan dari almarhum bapak haji mujtaba bin haji rasam beserta seluruh almarhum almarhumah mudah-mudahan dengan kita laksanakan haul malam ini hubungan kita tetap tersambung dalam kebaikan insyaallah di tengah kesibukannya hadir bersama kita bapak camat bapak dan ramil hadirin hadirat muslimin muslimat solihin solihat, mu'minin mu'minat yang belum kawin dan belum sunat semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin biasanya acaranya maulid biasanya acara haul maulid itu mengenang kelahiran haul mengenang kematian saya sudah banyak tausiah dari Sabang sampai Papua tapi baru kali ini ketemu haul dengan maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan kematian orang tua beserta sahabat dan saudara kita mudah-mudahan acara ini diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin nah dimana letak titik temu antara maulid kelahiran Nabi dengan haul meninggalnya orang tua beserta saudara kita itu dikemas dalam sebuah tema yang berjudul nanti ada masanya cintai kedua orang tuamu jika kau benar cinta kepada Rasulmu cintai kepada orang tuamu haul jika kau benar cinta kepada Rasulmu maulid jadi ini adalah benang merah titik temu antara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dengan memperingati haulnya orang tua titik temunya dimana sama-sama cinta ini yang dihadapan saya ini cinta gak dengan Nabi mana buktinya kata istri bertanya kepada suaminya do you love me apakah engkau mencintai aku lalu suaminya menjawab aku mencintaimu buktinya mana semua surat tanah atas namamu buktinya mana STNKB PKB juga namamu buktinya mana semua gaji beserta uang tunjangan uang sundul uang sipak uang tanduk SPPD luar kota semua juga milikmu ibu-ibu setuju? begitulah keinginan mereka bapak-bapak jadi kalau tidak kelihatan buktinya maka itu hanyalah gom gombal bohong dusta maka mana bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau memang engkau cinta kepada Nabi maka cintailah orang tuamu kenapa? karena Nabi membacakan ayat yang ayatnya dibacakan oleh Qawri kita tadi Qawri internasional A'udzubillah A'udzubillah kibina syaitan al-rajim waqadarabbuka alla ta'budu illa iyyah Allah nomor satu pertama waqadarabbuka alla ta'budu illa iyyah menyembahannya kepada Allah setelah Allah langsung kedua orang tua tidak ada perantara tidak ada batas setelah Allah subhanahu wa ta'ala langsung orang tua makanya kalau ada orang tahajudnya tidak tinggal khatam Quran bolak-balik ke makkah haji dan umrah tapi durhaka kepada orang tua maka tidak diterima ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala adullukum ala akbaril kabair kata Nabi s.a.w. maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar diantara dosa besar ada dosa kecil ada dosa besar ada dosa terbesar dosa terbesar kata Nabi tiga yang pertama al-ishraq syirik mempersekutukan Allah insya Allah kita semua ini tidak ada lagi yang syirik insya Allah la ilaha idlallah muhammadu s.a.w. yang dikhawatirkan yang nomor dua kalau dalam Al-Quran dikatakan yang pertama beribadah kepada Allah yang kedua berbakti kepada orang tua maka dalam hadis juga dosa besar begitu yang pertama adalah syirik kepada Allah yang kedua uqququl walidain durhaka kepada orang tua itulah mengapa dalam Al-Quran dikatakan ati Allah ikutlah perintah Allah Al-Quran wa ati al-rasul ikutlah perintah Nabi Muhammad al-rasulullah s.a.w. maka kalau orang memang betul cinta kepada Nabi Muhammad s.a.w. maka dia pasti sayang pada orang tuanya 12 anak almarhum meninggal masih ada tujuh yang bersama dengan kita hari ini mereka membuktikan bahwa mereka cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mana buktinya mereka cinta kepada Nabi mereka tetap mengenang orang tua yang sudah meninggal dunia hadir-hadirat yang hadir ini kalau orang tuanya masih hidup pulang dari sini mampir ke rumah orang tuanya kalau masih daerah sini sekitar kalau di Papua besok pagi berangkat bisa dari bunyinya ketika kelihatannya kelihatannya belum bisa saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala apa beda orang tua dengan anak orang tua itu masa lalu sedangkan anak itu masa depan kenapa orang menyekolahkan anaknya ngasih uang ke anaknya bawa liburan anaknya ganti baju anaknya cinta kepada anaknya karena ada sesuatu yang diharapkan dari anaknya nanti kalau anak saya jadi orang besar saya akan dibalasnya nanti kalau anak saya nanti jadi pejabat insyaallah saya akan dimuliakannya ada harapan sedangkan orang tua ini masa lalu tapi ingat anak belum memberikan apa-apa hanya sekedar harapan orang tua walaupun masa lalu mereka pernah memberikan segalanya yang mereka berikan bukan tetes air mata yang mereka berikan bukan tetes darah nyawa mereka berikan mana buktinya semua laki-laki yang lahir di hadapan saya ini lahirnya dari rahim peram puan gak usah cerita bagaimana sakitnya mengandung wahnan ala wahnin lemah di atas lemah laki-laki cuman pernah lemah tapi ayat al-quran mengatakan ada lagi lemah di atasnya lemah itu tidak bisa saya ceritakan nanti kalau saya ceritakan ibu-ibu sebelah kiri komplain ustaz kayak pernah merasakan aja betul bu betul meregang nyawa berapa hari puasanya tinggal berapa sholatnya tinggal berapa lama dia terbaring tapi begitu setelah bayinya lahir datang bidan meletakkan di sampingnya dia tersenyum seketika itu juga padahal daging di tubuhnya robek padahal tulang belakangnya melengkung padahal kulitnya menghitam sebelum mengandung memang udah hitam begitulah seorang perempuan melahirkan anak dari alam waib belum nyata tidak kelihatan sampai ke alam dunia tapi begitu anak sudah mulai pandai berjalan apa yang dilakukannya menendangkan kaki ke tangan orang tuanya apa yang dilakukannya mengeluarkan kencing najis ke kain orang tuanya begitu mulai pandai ngomong apa yang dilakukannya berteriak kasar terhadap orang tuanya begitu sudah mulai menikah apa yang dibalaskannya sayang kepada istrinya lemah lembut kepada pasangan hidupnya tapi berkata-kata yang tidak layak ini bagian anak-anak muda yang ada di hadapan saya ini kalian yang belum menikah yang masih muda mudah-mudahan kalian bisa sayang dengan ibu sayang juga dengan calon istri insyaallah amin ya rabat saya lihat yang bilang amin yang sudah tua-tua juga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran berbakti kepada orang tua tapi tidak ada satu pun ayat dalam Al-Quran yang mengatakan jagalah anakmu enggak ada carilah dari mulai Al-Fati'ah sampai ke Anas peliharalah peluk ciumlah sayangilah enggak ada kenapa tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan sayangi anakmu karena setiap manusia pasti sayang kepada anaknya betul tapi anak kepada orang tua hari ini luar biasa ada orang tua renta menangis ke pengadilan meneteskan air mata gara-gara anak menuntut ke pengadilan minta tuntut kepada jaksa penuntut umum sampai hakimnya menangis meleleh air mata kok tega-teganya seorang anak menuntut orang tua di atas meja hijau pengadilan insyaallah itu tidak akan terjadi kepada anak-anak kita kalau kita didik dengan pendidikan yang baik mudah-mudahan mereka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua insyaallah amin ya rabbal alamin sahabat nabi ketika bertanya apa dosa yang paling besar pertama syirik yang kedua durhaka kepada orang tua yang ketiga syahadat uzur kesaksian palsu dan ketika nabi bertanya kepada sahabat maukah kamu aku tunjukkan amal yang paling baik amal yang paling baik diantaranya adalah mentauhidkan Allah dan amal yang paling baik adalah berbakti kepada orang tua maka kalau hari ini orang tua kita masih hidup mudah-mudahan orang tua panjang umur sehat badan kalau orang tuanya sudah meninggal dunia apa yang dilakukan keturunan anak mantu cucu zuriat dari almarhum bapak almarhum tuan haji mujtabah bin haji rasam malam ini mudah-mudahan kita ambil pelajaran kita pun juga bisa melakukan haul untuk orang tua kita insyaallah amin ya rabbal alamin jangan terjebak pada acaranya acaranya bisa saja maulid acaranya bisa saja haul acaranya bisa saja isra' mi'rad nuzul quran 1 mu'arram 17 agustus panjat pinang tapi substansi isinya adalah menyambung tali silatu rahim ini kalau tidak ada haul malam ini tidak tersambung silatu rahim kita kalau tidak ada acara haul malam ini tidak ketemu kita ini yang kita peringati ini orang hidup atau orang sudah meninggal dunia orang sudah meninggal dunia bisa mengumpulkan makhluk hidup sebanyak ini bayangkan itu sekarang orang hidup bingung cara mengumpulkan manusia masih hidup masih bernyawa masih berjalan di atas muka bimbi Allah bingung bagaimana cara mengumpulkan orang banyak kalau tidak percaya tanya sama tim sukses pilkada bingung cara mengumpulkan orang tapi kalau sudah cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah cerita tentang orang tua pasang pentas umumkan ke surau langgar musallah berduyun doyun datang kenapa ini masalah hati kalau sudah hatinya disentuh kakinya ringan melangkah kalau sudah hatinya tersentuh maka insyaallah dia datang walaupun dalam keadaan susah payah tetap datang ini malam ini memangnya ada pembagian sembaku ini ada pembagian sertifikat tanah enggak ada ada jurkam di sini enggak ada semuanya datang karena dua yang pertama cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua cinta kepada orang tua saya ayah sudah tidak ada ibu sudah tidak ada jadi saya ini yatim piatu siapa yang mau ngasih santunan silahkan makanya kalau sudah cerita sayang cinta kepada orang tua itu hanya bisa diceritakan hanya bisa diungkapkan dengan kata-kata orang yang orang tuanya sudah meninggal itu mau cerita susah sayangilah ibumu sayangilah bapakmu nanti kalau dia sudah meninggal kamu susah menceritakannya tapi nanti adik-adik bapak-bapak ibu-ibu yang bapaknya masih ada ibunya masih hidup nanti setelah mereka meninggal barulah kalian faham arti kata-kata saya barulah kalian semuanya akan ngomong oh betul kata Ustaz Somad dulu memang betul memangnya saya ngomong ngawur bahwa kalau sudah meninggal dunia dunia ini terasa hampa gak ada rasanya lagi apapun yang kita lakukan itu kita mau cerita apapun yang kita dapat kita mau belikan kain sarong kita mau belikan makanan kita mau bawa anak istri kita mau bawa jalan-jalan sudah gak ada rasanya lagi maka selagi masih ada orang tua selagi masih ada ayah selagi masa ada ibu bahagiakan mereka Allah tidak membebani orang sesuai dengan kemampuannya Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam meninggal ayahnya menurut imam Abu Ja'far al-Barsanji Masya Allah tala al-Badr al-Badr muta jikta syaraftal madinah marhaban ya khairada kita kita kedatangan Habib Nabil Al-Gadri di tengah kesibukannya masih sempat datang bersilat rahim pada acara maulidur rasul dan haul orang tua kita mudah-mudahan Habib Nabil Al-Gadri panjang umur sehat badan barakah ilmunya untuk kita semua insyaAllah amin ya rabbal alamin Masya Allah Masya Allah Masya Allah musta'alik artinya I miss you kata beliau I miss you too saudara kini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata yang mempersatukan kita adalah jin cinta inna lillahi mi'ata rahmah Allah punya seratus cinta seratus kasih seratus sayang yang 99 digenggam disimpan Allah untuk dia berikan di surga nanti mudah-mudahan kita mendapatkannya lalu dia tinggalkan satu cinta di dunia ini dia tebarkan cinta kasih dan sayang lalu kita pun berebut-rebut singa merebut cinta akhirnya cinta diambil oleh singa maka tidak ada singa yang memakan anaknya gak ada singa makan anaknya kalau mau ngetes besok pergi ke kebun binatang ganggu itu ganggu itu singa satu rahmat cinta kasih yang dijatuhkan ke bumi ini kita berebut lalu 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 ular sawah mengambil cinta itu lalu ke ular sawah sudah memiliki cinta tidak ada ular sawah yang memakan telurnya telur itu dia rami lalu kemudian lahirlah anak-anak ular sawah kalau siapa mau menguji ular sawah itu tidak ada rasa cintanya ganggulah anak ular sawah saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tapi manusia kalau sampai dia tidak dapat rasa cinta saat berebut cinta yang diberikan Allah satu turun ke dunia ular sawah dapat harimau dapat singa dapat ayam dapat tapi ada manusia yang tidak mendapatkan cinta akhirnya apa lahir anaknya dia masukkan ke kresek dia buang ke khali ciliwung tidak ada rasa cinta dalam hatinya lahir anaknya dia masukkan ke kardus dia letakkan di depan pintu panti asuhan saat daftar anak sekolah nama anaknya bin kardus kenapa manusia lebih hina daripada binatang karena tidak ada rasa cinta malam ini yang datang ini adalah para pencinta pencinta cinta itu bahasa Arabnya orang yang cinta Habib jamaknya habaib kita ini adalah para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habib itu artinya dua yang pertama mencintai yang kedua dicintai Sayyidi al-Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mencintai kita patah giginya berdarah pelipisnya dia tetap mendoakan kita waktu dia diminta Ya Rasulullah doakan supaya mati semua musuh-musuh itu Nabi-Nabi sebelum engkau berdoa mati semua musuhnya apa kata Nabi sallallahu doaku yang mustajab itu aku simpan untuk apa Ya Rasulullah kenapa engkau simpan ini perang uud sangat genting musuh-musuh kita sudah dekat doakan supaya mereka mati semuanya kata Nabi sallallahu ku simpan satu doa ini untuk apa syafa'atan li umati yawmal qiyamah untuk cinta pada umatku nanti pada hari kiamat jadi kita ini adalah orang yang dicintai Nabi sebelum bapak dan ibu kita menikah sebelum kakek kita ketemu dengan nenek kita 1446 tahun yang lalu dia sudah jatuh cinta ke kita kita belum membalas cintanya dengan apa-apa baru hanya sekedar datang maulid tiga kali itu pun datangnya pas asrokol cinta apa nanti ketika kita menghadap Allah ditanya apakah engkau cinta kepada Nabi Muhammad itu jawabnya saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala doakan supaya yang ceramah yang ngomong ini betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad s.a.w lalu kemudian ketika orang cinta kepada Nabi datang orang yang berkulit hitam budak miskin susah dia peluk Nabi s.a.w kata Nabi kenapa kamu memeluk saya saya cinta kepadamu ya rasulullah apa jawab Nabi orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai walaupun kita walaupun saya beda nasab kalau Habib Nabil sudah jelas nasabnya kita nasab tidak jelas nasib tidak jelas beliau nasabnya jelas bersambung sampai ke Nabi nasibnya pun juga insya Allah jelas karena beliau ulama dua-duanya dapat darah Nabi dapat ilmu Nabi dapat saya kalau saya tidak cinta ke Nabi apa yang mau saya bawa ke Nabi s.a.w tapi Ustaz somad darahnya darah Nabi juga iya Nabi Adam saudara yang dimuliakan Allah s.w.t maka satu-satunya bekal kita menghadap Nabi s.a.w. adalah cinta apa kata laki-laki yang jatuh cinta lautankanku seberangi bukitkan kudaki saya ngomongnya ke sana suara hukum sebelah orang kalau sudah jatuh cinta ngomong yang ngawur memang gunung kan kudaki lautanku seberangi mushol aku lewati cinta mana cinta kepada manusia hampa cinta kepada kuasa sirna cinta kepada manusia sia-sia cinta yang kekal abadi hanyalah cinta kepada Allah s.w.t apa cinta laki-laki pada perempuan buhati bulayan jiwa siang dan malam terbayang-bayang makan tak kenyang tidur tak lelap begitu meninggal dunia jam lapan malam pindah ke ruang tamu bapak kalau ninggal jam lapan malam apakah bapak tetap di dalam kamar atau pindah ke ruang tamu pindah ke ruang tamu kasur dibentangkan di ruang tamu pindah istrinya nangis cuman pas datang tamu pas tamu datang tamunya pulang segar lagi habis itu ini enggak ada di jurang mangu timur ini adanya di planet mars sama pluto besok pagi dari ruang tahu langsung dibawa ke TPU kok TPS langsung dibawa tempat pemakaman umum rumah yang besar yang dicarikan arsiteknya yang dicarikan tukangnya yang dicarikan tukang gambarnya yang dicarikan konst traktornya pada akhirnya hanya tinggal yang mana yang tersisa cinta kepada Allah membuat orang bangun di tengah malam usalli sunnat tahajjud rakataini lillahi ta'ala itulah yang akan menolong dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala lalu kenapa hari ini kita bisa berkumpul sabatun yuzilluhum Allah tujuh golongan yang akan dapat naungan Allah yaumadha zillah illa zillah hari itu tidak ada naungan hari itu tidak ada atap tapi hari itu ada orang dapat naungan siapa dia rajulani dua orang tahabbat fillah berkasih sayang karena Allah ijitama'a alaih bertemu karena Allah wa tafarraqa alaih berpisah pun karena Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini insyaAllah saya dengan habib nabil al-gadri bertemu karena Allah berpisah pun juga karena Allah saya dengan ustaz kurtubi bertemu dengan Allah tahun 2009 di pekan baru saya baru pulang beliau kepala sekolah di al-azhar shifabudi saya ngajar tafsir untuk wali murid di sana itulah awal kami bertemu dan kalaupun berpisah berpisah karena Allah maksudnya datang malaikal maut mencabut nyawa kami gak tahu siapa duluan diantara saya kalau mengikut huruf saya duluan Abdul Soman saudara yang dimuliakan Allah bertemu karena Allah berpisah pun juga karena Allah tapi perpisahan itu hanya sejenak hanya sekedap sampai akhirnya dunia kiamat kita pun akan ketemu lagi di surga jannatul firdaus ustaz kurtubi kalau saya meninggal dunia tolong ustaz jangan datang menjenguk jenazah saya habib nabil al-gadri dari jakarta kalau dapat berita ustaz somad meninggal di pekan baru tolong jangan datang menjenguk jenazah saya kenapa ustaz somad karena tanganku tidak bisa menghapus air matamu so selain saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh orang-orang yang cinta kepadanya mana dalilnya Muhammad Rasulullah wal-ladhina diambil dari kata rahmah orangnya rahim jamaahnya ada rasa cinta dan kasih sayang apa sih beda cinta dan kasih sayang nanti ibu pulang bapak pulang anaknya nanya papa iya beda cinta dan kasih sayang kalau cinta itu cinta kalau kasih sayang itu sudah dikasih lalu disayang kalau enggak ngasih enggak saya cinta itu memandang fisik laki-laki bisa jadi itu cinta kepada perempuan karena memandang fisik lebih cantik lebih putih lebih ganteng lebih mancung lebih kaya lebih hebat tapi kalau dia sayang tidak lagi melihat fisik jadi kalau kita lihat ada pasangan sudah umur 70 bisa berjalan bersama maka mereka sudah sampai pada sayang sayang itu letaknya di dalam hati yang paling dalam Allah subhanahuwata'ala dalam Al-Quran ketika kita baca Al-Quran maka sifat yang pertama tidak Bismillahir Aziz Bismillahir Jabbar Bismillahir Mutakabbir Bismillahir Azim tapi yang pertama adalah Bismillahir Rahman Rahman artinya sayang Allah itu sayang sama kita bayangkan kalau bunyi ayat itu Bismillahir Muntakim dengan nama Allah yang menghukum begitu ada orang yang mencuri langsung potong tangan begitu ada orang yang ngintip langsung matanya putus begitu ada orang yang nguping langsung telinganya putus begitu ada orang yang berzina langsung tapi Allah sayang makanya bunyi ayatnya Bismillahir Rahman Allah sayang kalau memang Allah itu hebat kenapa yang berzina yang mencuri yang pakai narkoba yang korupsi yang angkuh saat buat dosa gak langsung mati Allah kasih waktu untuk bertaw itu dia ini Ustaz Somad saya sering hadir maulid hadir haul hadir pengajian ikut pengajian para abaib ikut dalam maulid ikut dalam perbuatan zikir ikut dalam perbuatan baik itu kawan saya gak pernah puasa kenapa rezekinya berlimpah Bismillahir Rahman Rahman artinya semuanya dapat kasih sayang Allah yang baik dapat yang tidak baik pun dapat yang solat dapat yang gak solat pun dapat yang iffah menjaga diri dari yang aram dapat pezinah pun dapat Rahman semuanya dapat tapi ada yang spesifik yang khusus Bismillahir Rahmanir Rahim kalau Rahim itu yang dapat hanya orang-orang yang beriman saja mudah-mudahan kita termasuk yang dalam mendapat rahmat karena iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita melihat ada orang melakukan perbuatan dosa kita larang dia jangan berjudi jangan berzinah jangan minum kamar maka dasarnya di dalam adalah juga rasa sayang orang kalau saya enggak mau masuk surga sendirian mana mau orang masuk surga sendirian bro ayo kita sholat ayo kita puasa ayo kita zikir kenapa surga itu enggak asik enggak rame enggak ada lo enggak asik jadi enggak ada orang mau masuk surga sendirian sholat sendirian puasa sendirian zikir sendirian mati sendirian di surga sendirian ngapain saudara kini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala saya masuk surga sendirian enggak apa-apa nanti sekali sekali saya neraka melihat teman teman saya orang kalau sudah masuk surga dia bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah mana teman saya yang dulu sama dengan saya disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia pergi engkau ke neraka cari orang yang imannya sebesar uang dinar dinar itu uang logam cari orang di dalam neraka kalau ada imannya sebesar uang dinar tarik dia itu yang disebut dengan syafaat orang yang beri dia cari temannya yang imannya ada sebesar uang dinar dia tarik masuk ke dalam surga setelah itu dia lapor lagi Ya Allah yang imannya setelah sebesar dinar sudah bagaimana kalau teman saya itu imannya ada setengah uang dinar cari lagi kata Allah dia pun pergi lagi mencari Allah buat semacam alat protek diri dia sehingga dia tidak terkena api neraka lalu dia pergi hadisnya ada dalam sahib bukhari dalam hadis syafaat yang panjang hadis sahib dia cari ke neraka yang imannya ada setengah dinar dia tarik setelah itu dia lapor lagi ya Allah teman temanku ada yang imannya lebih kecil dari setengah dinar kata Allah cari teman mu yang imannya sebesar biji sawi pernah ngeliat biji sawi taik kecoak lebih kurang cari yang imannya sebesar biji sawi lalu dia pergi lagi mencari temannya yang imannya ada sebesar biji sawi lalu dia tarik dia selamatkan kasih sayang lah yang menyelamatkan tapi jangan gara-gara hadis ini nanti sebagian umat islam ini gak mau beribadah pas ditanya kok kenapa tetap mabuk kenapa tetap sakau kenapa pakai narkoba ustaz iman saya ada sebesar biji sawi nanti teman saya kan makanya kadang ada juga jamaah yang datang ke saya ustaz somad tatap wajah saya baik-baik lihat saya ustaz nanti kalau ustaz tidak melihat saya di surga tolong cari saya di neraka pak ustaz aduh ini kok yakin sekali masuk neraka itu asas dasar utama kita siapa yang mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah s.a.w. dakhal jannah pasti masuk surga bahwa kita pernah silap kita pernah salah kita pernah buat dosa mudah-mudahan Allah mengampuni silap salah dan dosa kita insya Allah yang banyak ibadahnya yang tiap malam ta'ajud yang tidak tinggal solat sunatnya jangan bangga dulu kamu masuk surga bukan karena amal kamu masuk surga bukan karena solat kamu masuk surga bukan kuasa kamu kamu masuk surga bukan karena zikirmu kamu masuk surga bukan karena zikirmu lalu masuk surga itu karena apa wala antah ya rasulullah wala ana aku pun masuk surga bukan karena amalku lalu masuk surga karena apa masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah pas saya bilang mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah ibu-ibu semua bilang amin ada satu ibu enggak enggak bilang amin diam aja temannya nanya ente kok enggak bilang amin saya sudah dapat rahmat katanya lho usul dapat nama suaminya pak rahmat salatullah salam Allah ala taha rasul Allah salatullah salam Allah ala yasin habibillah tawassalna bi-bismillah wabilhadih rasul lillah wakul limu jahid lillah bi-ah lil badri ya Allah kalau Allah itu bismillahirrahman nirrahim bagaimana dengan nabi muhammad laqadja akum rasul min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufun jelas apanya yang jelas jelas bahwa Allah itu bismillahirrahmanir nabi muhammad itu bil mu'minin ra'ufun rahim ketemu pada rahmat jadi kalau mau bertemu dengan Allah bawa rahmat ketemu dengan nabi muhammad bawa rahmat karena pertemuan Allah dengan nabi muhammad bertemu pada stasiun rahim kalau dalam hati kita ada rahmat insyaallah kita akan bertemu insyaallah mana buktinya malam ini tanda ada rahmat di hati bapak ada rahmat di hati ibu rahmat di hati habib rahmat di hati bang ricky rahmat di hati ustaz kurtubi rahmat di hati ustaz abdu saman makanya kita bisa bertemu tapi kalau di dalam satu rahmat yang satu lagi adalah marah tidak akan mungkin kita bertemu burung akan hinggap di ranteng yang sama di daan yang sama jenis burung yang sama sama-sama merpati bisa jangan pernah mimpi raja wali bisa hinggap dengan merpati kenapa karena kalau raja wali mendekati merpati itu bukan rahmat aku mau makan kamu singa akan berada di padang rumput yang sama kucing berada di tempat yang sama kalau sampai ada singa mendekati kambing itu bukan rahmat tapi dia melihat kelihatannya kamu lezat sayang saudara kini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala karena sama-sama ada rahmat sama-sama cinta kepada nabi muhammad cinta kepada zuriat keturunan nabi muhammad satunya pencinta satunya pembenci apakah mungkin bisa berada di majelis yang sama tidak akan mungkin lalu yang menyatukan kita apa yang menyatukan kita adalah rahmat cinta kepada nabi saat kita duduk diantara dua sujud apa yang kita mintakan saat orang meninggal dunia apa yang kita minta akan Allah ma'firlahu warham untuk diri sendiri sayangi aku rahmati aku cintai aku untuk orang meninggal dunia Allah ma'firlahu warham rahmati dia sayangi dia kenapa karena kalau tidak ada rasa sayang dalam hati semuanya tidak akan terwujud semuanya tidak akan terjadi kenapa kita bisa lahir di dunia ini karena ada sayang antara ayah dan ibu makanya nanti adik-adik kalau kalian lihat ayah dan ibu kalian kelahi terus tanya mereka kok aku bisa lahir ya kalian kelahi terus kan karena ada sayang kan maka wujud di dunia ini maka ketika Allah mencabut rasa sayang dari hati manusia kalau kau cabut dari hati manusia itu rasa kasih sayang maka engkau akan dapati dia orang yang terlaknat artinya makanya iblis itu disebut mal'un mal'un dilaknat apa arti mal'un jauh dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dengan ulama kalau ngaji hadis sebelum hadis sebelum hadis sebelum hadis 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 yang pertama yang dikaji adalah hadis mushal salat bil awaliyah diriwayatkan diri sahabat nabi Abdullah bin Amar bin As dari nabi Muhammad sallallahu alaih wa sallam ar-rahmuna yarhamuh murrahman irhamu man fil ardi yarham kum man fis sama orang yang dalam hatinya ada rasa kasih sayang itulah yang disayang Allah sayangi makhluk yang ada di bumi maka malaikat malaikat di langit akan memohonkan kepada Allah supaya mendapatkan kasih sayang saya yakin dan percaya jamaah masih ada kasih sayang kepada Ustadz Abdul Soman jamaah inilah yang selalu mendoakan saya seringkali yang sayang sama saya itu dua anak-anak dengan nenek-nenek Ustadz Soman anak saya demam terus waktu dia sedang mengigau demam panas kata dia Ustadz Soman Ustadz Soman anaknya umur berapa 5 tahun Alhamdulillah saya khawatir anaknya umur 15 tahun umur 5 tahun besok bawa dia datang ibu membawa anaknya ke kampus umur 5 tahun ini Ustadz Soman Insyaallah dia salaman dia cium tangan Masyaallah saya tanya dari mana kamu kenal Ustadz Soman selalu nonton Youtube ternyata anak-anak kecil itu tahu karena tontonan ibunya jadi ibunya ayahnya nonton anaknya ikut nonton tapi saya pernah juga bertamu ke rumah orang bapaknya ibunya maksa anak salam salim salim dengan Ustadz anaknya takut kenapa karena dia enggak kenal kenapa dia enggak kenal Ustadz karena bapak ibunya tidak pernah memperkenalkan Ustadz di mana anaknya mau kenal dengan Ustadz maka kalau mau anak kita kenal dengan Habib dengan kiai dengan ulama tontonkanlah tausiyah berawal dari kenal berawal dari melihat Allah bisa karena biasa pertama dia dengar aneh lama-lama dia dengar biasa lama-lama dia suka lama-lama dia rindu akhirnya dia nanya yang Habib yang kemarin mana pak Ustadz kemarin mana pak maka ketika dia ketemu dengan yang pernah dia lihat di youtube itu saat ketemu dia akan wow amazing tapi kalau kita tidak pernah memperkenalkannya jangan pernah merasa cinta itu bisa datang tiba-tiba walaupun terjadi tapi tidak banyak dia melalui proses makanya betul kata orang barat witing trisno jalaran sukukulino cinta itu tumbuh karena sering bersama datang maulid pertama kali apa ini baca maulid tapi begitu datang mulai datang kerinduan berdiri mahalul qiyam salallahu ala muhammad marhabba salallahu alaih wasalam marhabba itu kalau irawa itu sudah merasuk ke dalam hati masuk kepikiran masuk ke alam bawah sadar sampai mengigau malamnya pun salallahu ala muhammad tapi kalau yang sering ditonton bukan salawat yang didengar bukan salawat yang ditonton marah-marah ngamuk-ngamuk maka alam bawah sadar juga gitu pas ngigau juga gitu gila kenapa karena itu yang selalu didengar itu yang selalu ditonton apa yang selalu kita dengar apa yang selalu kita lihat itulah yang akan selalu kita pikirkan dan kita renungkan inna sam'a walbasor walfu'ad inna sam'a dengar walbasor lihat walfu'ad hati akan masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam besarkan anak dengan cinta dan kasih sayang maka dia akan menjadi orang yang mencinta dan kasih sayang kalau dibesarkan anak dengan marah marah dengan ngamuk-ngamuk maka anak juga akan jadi fir'aun ngamuk-ngamuk marah-marah saya anak pertama keluarga enggak banyak enggak ada perempuan jadi saya ikut ibu saya kemana-mana pergi tahlilan ikut yasinan ikut maulidan ikut selamatan ikut jadi kalau pas acara kenduri walimah undangan ada orang yang punya cacat fisik kekurangan yang namanya anak kecil mata saya melihat terus kata ibu saya jangan lihat lama-lama nanti dia malu kalau ada orang seperti itu jangan lihat lama-lama dia malu lihat sekali aja habis nunduk sampai sekarang walaupun umur saya sudah 27 tahun berapa tadi saya bilang walaupun sudah 47 saya lahir 1977 sekarang 2024 walaupun nomor saya sudah 47 dimanapun acara kalau saya lihat ada orang memiliki mohon maaf kekurangan fisik saya lihat sekali habis susah nunduk kenapa begitu ibu saya mengajarkan saya jangan lihat dia lama-lama tundukkan wajah setelah pulang saya nanya dia siapa bu dia siapa dia siapa dia adalah tamu Allah nanti dia lebih dulu masuk surga dari kamu sampai sekarang saya melihat mereka adalah tamu Allah nanti ketika di akhirat mereka dipersilahkan langsung masuk surga tidak pakai proses karena mereka tamu kehormatan begitulah kita ajarkan anak-anak kita berkasih sayang pulang musim padi pergi ke sawah ngambil sarang burung biasanya burung itu sarangnya tinggi di atas pohon kelapa kata pepatah orang melayu kalau tak ada berada takkan tempua bersarang rendah sarang tempua di atas pohon kelapa tapi kalau padi sudah mulai menguning itu sarang tempua turun kebawah kenapa dia mau ambil padi sampai zaman sekarang ada juga model begitu dia mulai turun kebawah biasanya 5 tahun sekali biasanya turun kebawah biasanya anak-anak pergi ngambil ngambil sarang burung nanti dibawa pulang ke rumah ibu saya enggak boleh jangan bawa burung anak burung ke rumah kenapa karena kamu sudah memisah dia dengan induknya bayangkan kalau kamu dipisah dari emak mau enggak sampai sekarang anak saya ponakan saya santri enggak boleh mengambil anak burung eh sekarang jamaah anak-anak dikasih mainan umang-umang dikasih mainan anak ikan dikasih mainan anak ayam saya sampai sekarang kalau pagi-pagi ahad pagi-pagi car free pagi-pagi di tempat jalan di pasar melihat orang membelikan mainan anaknya ayam yang warna-warni dikasih mainan ke anak itu makhluk hidup bagaimana bisa tega mengasih makhluk hidup untuk mainan anak enggak boleh suatu ketika sami pulang bawa umang-umang enggak boleh saya ambil umang-umang saya antarkan ke tengah hutan ada di samping rumah hutan masih gelap saya kasih cari tempat yang sejuk supaya dia bisa makan supaya dia makan disitu kalaupun dia mati karena dia sudah lansia husnul khotimah jangan sampai dia mati di tangan anak kita jangan kasih anak kita main anak ayam warna-warni jangan kasih anak kita main umang-umang jangan kasih anak kita main ikan-ikan bapak-bapaknya pun jangan memelihara burung kalau cuma satu ekor kalau merah burung kandangnya besar dan banyak minimal dua ekor kalau mau tiga jantannya satu betinanya dua biar dia bahagia jangan sampai burung satu ekor cuma dari sejak dia akil balik sampai dia usia tua satu ekor sampai mati dalam kesendirian setiap hari dia menjerit sementara yang punya buangkanya mantap ini juara musabakoh burung internasional padahal burung itu teriakkan tidak ada rasa kasih sayang dalam hati ini mengada ngada masak dengan hewan mesti ada rasa kasih sayang ini ajaran Nabi Muhammad datang seorang membawa sarang burung lalu kemudian Nabi kembalikan anak burung ini kepada induknya karena nanti di akhiran anak burung ini akan mengadu kepada Allah inilah yang sudah memisahkan aku dengan saya dulu membaca hadis itu baru saya sadar oh ini yang diajarkan oleh ibu dari kecil ibu ajarkan anakmu kasih sayang kasih sayang kepada Allah kasih sayang kepada Rasulullah kasih sayang kepada hamba Allah kasih sayang kepada makhluk Allah saya dulu kecil suka beli ikan cupang kawan-kawan saya di gang itu kenal Abdul Sohmat suka laga ikan dipanggil saya sama ibu saya gimana kalau kamu dilaga sama petinju sama Mike Tyson lagi muda mudanya laga sampai babak bulu begitulah ikan itu nanti kau di akhirat dilaga macam ikan cupang sejak itu sampai sekarang saya suka ikan tapi enggak saya laga cuma saya kasih kaca aja saudara aku suka melihat warnanya melihat sisinya tapi untuk dia menyakiti tidak ada kasih sayang yang menanamkan itu siapa bukan Universitas Al-Azhar yang menanamkan itu bukan S2 Maroko yang menanamkan itu bukan S3 Sudan yang menanamkan itu adalah sekolah yang pertama sekolah pertama adalah ibu al-um al-madrasatul ula ibulah yang menanamkan rasa kasih sayang ke dalam hati kalau ibu tanamkan kebencian ibu tanamkan rasa sombong maka darah ibu mengalir air susu ibu mengalir bayangkan anak-anak laki-laki ini 9 bulan 10 hari dalam badan ibu di sini di Tangerang Selatan mengandung masih 9 bulan 10 hari Alhamdulillah hebat ini ibu kota dekat DKI Jakarta Tangerang Bekasi tapi orang masih mengandung 9 bulan 10 hari di tempat lain sekarang sudah 5 bulan aja edisi minimalis namanya saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka setelah kita meninggal dunia yang tersisa di hati anak-anak kita itu juga adalah kasih sayang ini berapa kali kita sudah mengadakan haul ini karena ada rasa kasih sayang dari hati anak-anak almarhum dan anak almarhum ingin mewariskan kasih sayang itu kepada cucu-cucu almarhum dan insyaallah sampai hari kiamat acara haul ini akan terus ada insyaallah amin nanti mana tahu ada orang yang membidnahkan haul apa tadi acaranya haul bina ganti namanya jangan haul tadi acaranya apa hari kasih sayang oh boleh gak apa-apa karena ada orang kalau kita bilang dia makan ikan gak bisa ini ikan saya gak bisa makan ikan gatel-gatel anti makan ikan gak bisa ikan tapi begitu ikannya kita bawa ke dapur kita blender campur tepung kasih kuah habis dua mangkok namanya pempek kapal selam bang liki punya setelah kita bilang tadi yang kamu makan dua mangkok itu ikan oh itu bukan ikan itu pempek enak ya ikan juga jadi acara kina ini adalah acara kasih sayang kasih sayang kepada saudara kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia apa yang bisa kita berikan kepada mereka yang sudah meninggal dunia untuk almarhum tuan haji mujtabah bin haji rasam ibunda hajjah rogayah binti haji rohidi bapak samlani bin haji mujtabah bapak haji abdul khair bin haji mujtabah bapak ahmad swaib bin haji mujtabah bapak haji rahmani bin haji mujtabah ibn urhayati nufus binti haji mujtabah wa ila arwahi abaina wa umhatina wajdadina wajdadina walima syaikhina waliman ahsana ilayna untuk mereka semuanya al-fatihah sependek pendek balasan alfa sanggup hatam quran bagus sanggup kasih makan bagus gajian belikan nasi kotak nasi bungkus untuk almarhum ayah ibu saya bawakan bawa ke panti asuhan bapak panti iya saya mau ngasih makan semuanya enggak dua orang aja betulnya kita bawa dua bungkus kan terkasih semua itu the best bagus hadiah dapat gaji dapat bonus ambil 10 ribu 20 ribu titipkan ke masjid hadiah untuk almarhum bagus tapi kalau kita tidak mampu maka satu bacaan al-fatihah saya pulang dari Sabah Sarawak turun di Sabah turun ke Sarawak sampai di Sarawak sampai satu kota namanya Sibu di Sibu ketemu dengan panitia makan di rumah beliau ketemu dengan ibunya Ustaz Somad kenalkan ibu saya berapa umur ibu 88 tahun dalam hati saya ya Allah seandainya mak saya hidup masih 75 tahun umurnya dia meninggal tahun 2019 70 tahun sekarang baru sekitar 75 76 ini ibu 88 masih hidup langsung dalam hati ini dalam pikir ini berkalau kalau lah umurnya dulu panjang kalau lah kalau menghilangkan kalau itu langsung baca untuk almarhumah al-fatihah dibesarkan dididik dilahirkan disusukan disekolahkan membacakan al-fatihah pun tidak mau apa yang bisa kita balaskan untuk mereka berarti tidak ada rasa kasih sayang dalam hati kalau kita sayang ke orang tua insyaallah anak-anak kita pun juga akan sayang ke kita insyaallah amin tapi kalau kita tidak ada rasa kasih sayang sama orang tua jangan salahkan 20 tahun akan datang mereka akan menitipkan kita ke panti panti tinju jadi samsa saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab sa'ah wa sa'ah garaib wa ajaib ditulis oleh Abu Ammar al-Misri orang Mesir ada seorang laki-laki tidak ada kasih sayang dalam hatinya orang tuanya ditunggu tidak mati-mati akhirnya dia bawa ke gurun pasir mau dia pancung dibawanya orang tuanya ke gurun pasir mau dipancungnya pas dia lihat tidak ada orang pas di tengah batu mau dia pancung kata orang tuanya sebelum kau pancung aku ada satu rahasia yang mau ku sampaikan apa namanya pak sebelum kau pancung aku ada satu mau ku sampaikan ya apa namanya di batu inilah dulu aku mau mancung bapakku dia mikir sekarang aku mancung dia karena dulu disini dia mancung berarti nanti aku juga akan dibancung anakku disini batal tidak jadi dia memancung bapaknya dia ingin merubah membengkokkan kebencian menjadi kasih sayang kalau dulu bapakku memancung bapaknya kakekku karena dia benci maka aku meneruskan ini nanti anakku juga akan memancung aku karena benci maka aku ingin membelokkan kebencian menjadi kasih sayang robahlah benci menjadi sayang tapi saya pak usat bencinya malah rindu itu tertulis di gerobak truk mau pulang malu gak pulang rindu saudara keng dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tadi saya mulai jam 9 sekarang sudah jam 10 itulah tausiah kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan untuk anak-anak kita semua insyaallah ala hadhin niyah mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah punya rasa kasih sayang dijaganya kita sampai tua dan mereka menjadi anak berbakti anak cucu kita semuanya juga menjadi anak-anak yang berbakti penghapal quran mujahid fisa bilillah keluarganya sakinah mawaddah warahmah ala hadhin niyah al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin al-rahmanirrahim maliki wa middin iya kan a'budu wa iya kan a'sta'inu dinas suratal mustaqim suratal ladzina an'amta alayhim walil ma'adhubi alayhim waladhalin amin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad assalamualaika ya rasulallah Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa ja'alil jannata mathuahum jadikanlah kubur orang-orang tua kami yang sudah mendahului kami guru-guru kami salah satu dari taman syurgamu ya Allah jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka ya Allah jadikanlah dalam hati kami ini cinta kepada imam jadikan rasa benci dalam hati kami kepada kekafiran dan kepada kemaasiatan ya Allah Allahumma inna nas'aluka hubbak kami mohon kepadamu tanamkan rasa cinta dalam hati kami wahubba man yuhibbuk dan cinta kepada orang yang cinta kepadamu sayyidina muhammad sallallahu sallallahu sallam wahubba amalin yukarribuna ilah hubbik cinta kepada amal yang dengan amal itu menyebabkan kami dekat kepada cintamu ya Allah Allahumma wafitna lima tuhibbuhu tanamkan dalam hati kami cintamu supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai ya Allah turunkan rahmat kasih sayangmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran jadikan Al-Quran sebagai pembimbing kami imam kami penunjuk jalan kami dan rahmat untuk kami semuanya ya Allah jadikan Al-Quran sebagai penenang hati kami pengusir gundah gulana kami ya Allah turunkanlah rahmat kasih sayang keberkahan kebaikan untuk seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah sebagaimana engkau kumpulkan kami di tempat yang berkah malam ini fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula kumpulkan kami nanti di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad SAW Allahumma ja'alna minal mutahabbi Nabi Jalalik jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang hanya kerana engkau ya Allah tahta zilli arshika yawmala zilla illa zilluk berikan kami naungan di bawah singgah sana arashmu di padang mahsyar saat panas terik tak ada tempat bernaung kecuali hanya engkau saja ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tuba alaina innaka anta tawabur rahim Rabbana atina fi dunya asana wa fila ikhrati asana waqina azab al-nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hakiki terima kasih Terima kasih.